Hai, jadi di video kali ini saya mau share info tentang kamera Nikon paling murah dan paling kecil ini ada Nikon C5 atau C5 sebenarnya kalau misalnya dibilang review juga udah ketinggalan ya karena kamera ini launching tahun 2017 dan waktu pertama launching itu harganya sampai 5 jutaan kalau sekarang masih ada yang baru, masih ada yang jual baru harganya cuma 3.350.000 jadi, barangkali ada teman-teman yang emang lagi nyari kamera mirrorless yang budgetnya di bawah 5 jutaan mungkin ini masih bisa jadi pilihan oke, sekarang langsung aja kita bahas mulai dari spesifikasi kamera ini dengan harga 3 jutaan, kita dapat kamera bersensor 20.8MP untuk video, resolusi Full HD bisa sampai 60fps dan bisa 4K 15fps kemudian ISO video maksimal 6.400 ISO foto maksimal 12.800 dan ada fitur Noise Reduction oke, sekarang kita lihat fitur-fitur yang ada di kamera Nikon J5 nah ini udah terpasang lensa kit 10-30mm dengan f3.5 sampai 5.6 kemudian di atasnya ini ada tombol power, on off, kemudian tombol shutter, disini ada mode terus ada tombol record video, nah disampingnya ini ada flash internal oke, di belakangnya ini ada layar yang udah bisa touch screen kemudian disamping ini ada tombol preview foto atau video, tombol menu, berikutnya ada tombol main dial yang multifungsi kemudian ada tombol wifi dan tombol delete oke, sekarang kita masuk ke samping kiri di samping kiri ini ada logo wifi terus ada pencetan untuk flash, flash internal disini kemudian disini ada lubang HDMI dan lubang USB nah di sebelah kanan ini gak ada apa-apa jadi gak ada lubang untuk mic eksternal jadi nanti kita lihat aja suara bawaan dari kamera ini seperti apa oke, kemudian lanjut ke bawah nah di bawah ini ada baterai dan memori memorinya pakai memori yang kecil, memori microSD fokus oke, selanjutnya ada lubang untuk tripod oke, sekarang langsung aja kita tes kamera Nikon Z5 ini untuk foto dan video saat siang dan malam hari oke, sekarang saya lagi ngetes perekaman video menggunakan kamera Nikon Z5 di resolusi Full HD 60fps saat sore hari biasanya seperti ini ini untuk warna ketajaman lumayan oke ya ini jelas banget gambarnya, bagus kalau buat warna-warna celah seperti ini juga bagus oke dan ini hasil perekaman suara langsung menggunakan kamera Nikon Z5 hasilnya seperti ini nah, untuk keseimbangan cahayanya begini nih ya, emang kurang ini ya sedikit kurang seimbang jadi masih ada yang terlalu gelap masih ada yang terlalu terang oke oke nah, karena kameranya bisa di flip ke depan jadi ini sangat memudahkan kita untuk self-lock begini ini lumayan banget ya kalau buat nge-shoot kulit gini jadi lumayan tajem kontras juga warnanya juga bagus oke dan kalau misalnya di bawah gerak hasilnya seperti ini ini saya pakai lensa vokal 10mm ya hasilnya segini oke tanpa stabilizer hasilnya seperti ini kalau misalnya di bawah gerak kita sekarang tes fokus coba ini kan fokus di wajah saya nih sekarang saya arahkan tangan ini nah, ini fokus tangan ya, langsung fokus ke wajah lagi oke fokus ke tangan lagi ya kurang lebih secepat itu kecepatan autofocusnya dan untuk auto-exposure sekarang kita tes ini kan terang wajah saya ya saya arahkan ke langit kan harusnya over-exposure coba di tes nah kecepatan exposure-nya secepat itu oke wajah saya jadi terang lagi oke ya oke kalau untuk dynamic range keseimbangan pencahayaannya nih seperti ini nih jadi kalau misalnya saya ngerahin ke langit ya wajah saya jadi gelap ya ini karena saya membelakangi langit persis nah kalau mau ngejar wajah saya biar kelihatan langitnya jadi over-exposure begitu tuh oke ya kurang lebih seperti itu perekaman video saat siang hari ini udah lumayan banget sih untuk nge-vlog-nge-vlog ini oke lah nanti kita tes saat malam hari seperti apa hasilnya oke sekarang saya tes perekaman video saat low light menggunakan kamera Nikon G5 hasilnya seperti ini ya ini ISO-nya udah lumayan tinggi ya ini di ISO 2800 hasilnya begini di speed 1x100 dan f3.5 ini sekarang jam 6 sore udah senja udah low light ya oke untuk warna untuk warna sih masih oke ya ketajamannya aja yang berkurang karena ISO-nya jadi semakin tinggi jadi agak bernoiz sedikit ya kurang lebih seperti ini hasil perekaman saat low light coba kita bawa jalan oke ya hmm oke ya ini sebenarnya di jalan situ gelap banget tapi karena ISO-nya dinaikin sampai 4500 jadi masih kelihatan lumayan terang ya lumayan sedikit membantu lah tapi ISO-nya sekarang sampai 4500 oke nah kalau diarahkan ke sini ke arah yang banyak lampunya hasilnya seperti ini ya ISO-nya dari yang 4500 turun dari 4000 sekarang 3600 ini saya set ke auto automatis exposure ya hasilnya begini ya masih tajam juga sih ini saat malam hari kalau misalnya yang kita shoot terang juga ya kalau yang kita shoot jalanan gelap seperti ini ya noise-nya naik karena ISO-nya juga egotan naik ya kurang lebih seperti itu hasil tes kamera Nikon J5 dengan harga 3 jutaan dapat kualitas seperti ini sih menurut saya worth it ya oke sebenarnya awalnya saya ngerasa nanggung sih karena disini gak ada lubang mic misalnya kan saya pakai mic external supaya suara saya lebih kenceng tapi di luar dugaan suara bawaan dari kamera ini ternyata udah lumayan kenceng kekurangan yang pasti dari kamera ini kamera ini cepat banget panas ya jadi kabang overheat jadi solusinya di resolusi 720p itu bisa mengurangi waktu untuk overheat lebih gak cepat panas gitu kalau misalnya pakai full HD lebih cepat panas kemudian solusi berikutnya kita bisa buka flip layarnya kita buka seperti ini biar ada gak terlalu apa sih namanya tekung-kung gitu biar ada rongga-rongganya lah ya kalau misalnya bisa shooting di ruangan AC itu akan lebih baik kalau misalnya di order karena ada cinta matahari akan lebih mempercepat proses overheatnya oke jadi kesimpulannya kamera ini cocoknya buat teman-teman yang emang budgetnya terbatas di bawah 5 jutaan dan teman-teman yang baru pertama kali pengen beli kamera DSLR atau kamera mirrorless jadi pertama kali mau belajar gitu pakai ini udah cukup lah fitur-fiturnya udah hampir sama lah kuatitasnya dengan kamera-kamera DSLR atau mirrorless yang harganya 5 jutaan ke atas oke buat teman-teman yang pengen beli nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi terima kasih yang udah nonton video ini kalau misalnya kalian suka silahkan like, komen dan bantu share video ini ke teman-teman kalian dan terima kasih juga buat teman saya Adi Wiratama yang udah meminjamkan kameranya buat saya review beliau sekarang sedang ada di belakang lagi jadi kameramen oke terima kasih semuanya sampai jumpa di video saya yang berikutnya bye-bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati